Sebuah perusahaan membuatnya terhadap tiga calon staff penjual barunya. Tesnya unik, yaitu menjual sisir di komplek Ibiara Saulin. Tentu saja ini cukup unik karena para biksu di sana semuanya gundu dan tidak butuh sisir. Kesulitan ini juga yang membuat calon pertama hanya mampu menjual satu sisir. Itu pun karena belas kasehan seorang biksu yang iba melihat dirinya. Tapi tidak dengan calon yang kedua, ia berhasil menjual 10 sisir. Bagaimana caranya, ia tidak menawarkan kepada para biksu, tetapi kepada para turis yang ada di komplek itu. Mengingat angin di sana memang besar, sehingga membuat rambut menjadi aut-autan. Lalu bagaimana dengan calon yang ketiga, ternyata ia berhasil menjual 500 sisir. Bagaimana caranya, dia menemui kepala biara. Ia meyakinkan jika sisir ini bisa jadi souvenir bagus untuk komplek biara tersebut. Kepala biara bisa menambahkan tanda tangan di atas sisir-sisir tersebut dan menjadikannya souvenir para turis. Sang kepala biara pun sangat setuju dengan ide cemberlayangnya ini.